Jokowi President, Jokowi President, Jokowi President, Jokowi President, Jokowi President, Jokowi President Langsung berkati ya Tuhan, antar khusus kepada calon Presiden dan wakil presiden kami, Insinyur Jokowi Dodo dan Hsukallah Terima kasih. 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 dengan sebutan Daeng Ucuk. Pengalamannya berbisnis membuat Yusuf Kala dipercaya menjabat ketua Kadin Sulawesi Selatan pada tahun 1985. Saat terjadinya krisis moniter di tahun 1997 hingga 1998, Yusuf Kala juga dipercaya mengawal perusahaan untuk menghadapi krisis ekonomi yang melanda Asia. Karir politik Yusuf Kala semakin berkembang saat ditunjuk menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan pada masa Presiden Abdurrahman Wahid. Di zaman Presiden Megawati, Yusuf Kala juga dipercaya menjadi Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Saat itu, Yusuf Kala mencanakan program Sejuta Rumah yang bertujuan menyediakan rumah murah bagi rakyat. Pendanaannya saat itu sengaja disubsidi oleh pemerintah. Karir politiknya memuncak saat terpilih sebagai Wakil Presiden untuk mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama periode 2004 sampai 2009. Yusuf Kala terkenal dengan program rakyatnya, mulai program bantuan operasional sekolah, bantuan langsung tunai, pemberian cuti bersama, dan produksi panser dalam negeri. Ketua Palang Merah Indonesia ini dikenal tegas dalam mengambil keputusan dan memiliki pengalaman dengan mempersatukan bangsa Indonesia. Di antaranya, saat berperan aktif menyelesaikan perdamaian di Aceh, Ambon hingga Poso. Bahkan, sang negosiator Indonesia ini juga terlibat aktif ketika mendamaikan konflik Angkor Wat antara Kamboja dengan Thailand. Jokowi, Presiden, 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 yang saling melengkapi, hidup dalam keselarasan, keseimbangan dan harmoni untuk satu tujuan bersama, memajukan bangsa Indonesia menuju perubahan yang lebih baik lagi. Koalisi Jokowi dan Yusuf Gala adalah koalisi tanpa syarat yang ramping, bukan koalisi transaksional. Terima kasih. Sederhana dan bekerja, ayo kawan dukung Jokowi kalah, bersatu padu coblos nomor dua. Badannya kurus, wajah kampungan, namun hatinya tulus, sinar harapan dengan kerja nyata. Koalisi jawab keraguan, karena janji-janji sudah membosankan. Sinramu sederhana apa adanya, cerminan sikap dari nuraninya. Lampang cinta untuk rakyat Indonesia, Jokowi adalah kita. Ratu adil tak usah dicari, coba tanyakan di dalam hati. Rekam jejaknya sudah pasti, jawabannya adalah Jokowi. Apa yang dibutuhkan Indonesia, cucu sederhana dan bekerja, ayo kawan dukung Jokowi kalah, bersatu padu coblos nomor dua. Apa yang dibutuhkan Indonesia, cucu sederhana dan bekerja, ayo kawan dukung Jokowi kalah, bersatu padu coblos nomor dua. Jika suara rakyat, suara Tuhan, suara ini kami amanahkan. Dengan urani, tanpa bayaran, demi martabat, demi kedaulatan. Relawan bergerak dengan sukarela, bukan berarti tak ada harganya. Justru karena tak ternilai harganya, takkan ada yang sanggup membayarnya. Sekian lama reformasi hanya utopia, sekian lama demokrasi tersangga, patiwi menangis berdoa, Jokowi jawabannya. Apa yang dibutuhkan Indonesia, cucu sederhana dan bekerja, ayo kawan dukung Jokowi kalah, bersatu padu coblos nomor dua. Yang lebih penting dari politik kawan, adalah kemanusiaan. Guru bangsa mengajarkan, kita saudara dalam kebinekaan. Setelah pilihan dan kemenangan, kami akan mundur menarik dukungan. Membentuk barisan parlemen jalanan, mengawasi amanah kekuasaan. Menang tak Jumawa, kalah lapang dada, siapapun dia presiden Indonesia. Menang tak Jumawa.